selamat datang kembali yang terdiri dari 3 kategori yaitu terlampaui, belum tercapai dan tercapai kemudian juga rumus untuk selanjutnya masih punya rumus kategori hanya dalam hal ini rumus kategorinya hanya 2 kategori yaitu hanya lulus dan tidak lulus saja selain itu juga di bawahnya ini adalah nilai rata-rata sama sebetulnya rumusnya dengan yang rata-rata ke samping kemudian ada rumus untuk nilai tertinggi dan ada rumus untuk nilai terendah tambahannya ada penggunaan warna untuk nilai-nilai tertentu karena kalau datanya banyak itu untuk mencari nilai-nilai tertentu dalam hal ini nilai tertentu itu nilai yang di bawah KKM artinya nilai yang di bawah 75 akan diberi warna merah nah caranya nanti kita akan bahas setelah penjumlahan-penjumlahan ini oke karena ini adalah hasil latihan maka saya akan kembali ke daftar nilai yang masih kosong oke ini daftar nilai yang masih kosong pertama yang akan kita kerjakan adalah penjumlahan untuk membuat rumus penjumlahan ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan yang pertama kita bisa menggunakan rumus otomatis yaitu dengan menggunakan rumus auto sum caranya untuk menggunakan rumus otomatis kita tinggal blok yang mau dijumlahkan seperti ini di blok ketiga nilai ini yaitu sel C3 sel D3 dan sel E3 kemudian tinggal klik auto sum klik auto sum maka disini akan muncul jumlah hanya biasanya tidak semua bisa otomatis ada rumus-rumus bahkan lebih banyak rumus-rumus yang harus dituliskan secara manual selain itu juga bisa menggunakan rumus cara yang lain banyak caranya hanya dalam tutorial kali ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan rumus manual bagaimana kalau dengan rumus manual caranya di sel yang mau ditempatkan jumlahnya itu kita ketik sama dengan kemudian tulis sum sum ya kemudian kurung buka untuk sum boleh huruf besar boleh huruf kecil tidak jadi masalah besar kecil dalam Excel sama saja kemudian blok ketiga nilai yang mau dijumlahkan setelah itu ketik lagi kurung tutup baru di enter nah itu hasilnya sama pasti karena ini juga kalau dilihat rumusnya ya seperti itu yang perhatikan di bagian ini di bagian formula bar itu tertulis sum kurung buka C3 titik 2 E3 sama ada yang lain juga rumusnya seperti itu untuk membuat rumus-rumus di bawahnya tidak usah dibuat satu-satu kita tinggal di copy saja yang sudah ada untuk bagian bawahnya caranya klik yang mau di copy misalnya saya dari atas ini sorot dari cell yang mau di copy tadi di bagian kanan bawah sehingga krusor yang tadinya warna putih dan besar menjadi krusor kecil dan hitam tekan tombol mouse yang kiri atau yang terunjuk jangan dilepas tarik ke bawah jadilah seperti itu untuk copy secara cepat nah itu untuk jumlah yang kedua adalah ini yang kedua ini adalah untuk rata-rata untuk nilai rata-rata untuk membuat nilai rata-rata rumusnya menggunakan api boleh otomatis disini tapi kalau otomatis ini kita akan terhalang oleh jumlah jadi saya akan menggunakan secara manual saja untuk membiasakan rumus-rumus selanjutnya oke caranya sama selalu diawali dengan tanda sama dengan seperti itu boleh sama dengan boleh plus sebetulnya tapi saya lebih suka menggunakan tanda sama dengan karena lebih praktis setelah tanda sama dengan tuliskan kata ap rage ap rage gitu kemudian kurung buka setelah kurung buka ingat blok nilai yang mau dirata-ratakan atau sel yang mau dirata-ratakan blok seperti ini ingat jangan sampai jumlahnya di blok nanti jumlah juga ikut dirata-ratakan itu salah karena kita yang mau karena nilai yang mau dirata-ratakan hanya 3 ini setelah itu jangan lupa ketik lagi kurung tutup baru di enter nah ini nilai rata-ratanya untuk nilai rata-rata biarkan ada desimal di belakang angka karena rata-rata itu biasanya nilainya tidak dalam bentuk nilai bulat oke tadi seperti sudah dijelaskan untuk untuk kerumus ke bawahnya nilai rata-rata ke bawahnya tinggal di copy saja sel yang paling atas sorot sel di sebelah kanan bawah sampai kurus berbentuk hitam kurus baru ditarik ke bawah nah itu untuk nilai rata-rata nah selanjutnya untuk nilai kualifikasi dalam contoh tajit maaf dalam contoh tadi nilai kualifikasi itu memiliki tiga kategori kategorinya berarti belum tercapai tercapai dan terlampaui dari mana dasarnya adalah dari KKM ya jika nilai tersebut lebih dari 75 maka kategorinya adalah terlampaui jika nilai rata-ratanya pas atau sama dengan 75 berarti kategorinya tercapai dan jika kurang dari 75 nilai rata-ratanya maka kategorinya belum tercapai jadi acuannya adalah dari nilai rata-rata bukan dari bukan dari jumlah tetapi dari nilai rata-rata oke caranya pertama ketik sama dengan kemudian tuliskan if begitu kemudian kurang buka kita klik saja nilai rata-rata ini berarti G3 dalam rumus ditulisnya jika G3 ini lebih kecil kita gunakan tanda lebih kecil seperti itu dari 75 maka jangan lupa pakai titik koma belum tercapai untuk menulis belum tercapai harus didahului dengan dobel kutip belum tercapai akhiri lagi dengan kutip nah ini adalah kategori pertama untuk memisahkan kategori pertama dengan kedua kita harus memisahkannya dengan tanda titik koma lagi seperti itu tuliskan lagi if untuk menulis if boleh huruf besar boleh huruf kecil tidak jadi masalah kurung buka D3 lagi berarti kategori kedua sama dengan 75 maka 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 berarti kita ganti dengan tanda titik koma tercapai kategorinya tercapai tercapai jangan lupa akhiri dengan dobel kutip setiap kalimat selingi lagi dengan titik koma kemudian kita buat kategori ketiga if kurung buka G3 lebih besar daripada 75 maka kategorinya terlampoi ter terlampoi seperti itu dalam rumus ini ada tiga kurung buka ada tiga tanda kurung buka di awal maka di akhir juga harus di akhiri dengan kurung tutup jadi berlawanan kalau ada kurung buka harus ada kurung tutup itu dalam rumus karena disini ada tiga ada tiga tanda kurung buka maka di akhiri juga dengan tiga kurung tutup seperti itu baru di enter nah ini maka disini sudah benar rumusnya karena 82 ini lebih daripada 75 maka terlampoi untuk membuat rumus-rumus selanjutnya kualifikasi selanjutnya tinggal copy saja rumus yang pertama caranya seperti biasa tinggal ditarik di drag bagian sudut kanan bawah dari sel tersebut nah seperti itu ini sudah betul karena ini di bawah 75 berarti belum tercapai dan ini pas 75 berarti tercapai yang ini juga belum tercapai oke untuk rumus berikutnya adalah rumus kelulusan yang menggunakan dua kategori lulus tidak lulus nah caranya sama hanya kategorinya yang lebih sedikit sama dengan kemudian tuliskan i kemudian kurung buka yang menjadi acuannya sama yaitu dari nilai rata-rata berarti G3 klik saja di sini jika G3 lebih besar lebih besar berarti pakai tanda lebih besar lebih besar daripada 75 berarti lulus begitu jangan lupa akhiri lagi dengan double kutip selingi dengan titik koma dan langsung untuk yang dua kategori tidak tidak usah menggunakan if lagi langsung saja lawan dari lulus atau nilai nanti yang di bawah 75 yang di bawah 75 berarti tidak lulus tuliskan saja langsung seperti ini tidak lulus terakhiri dengan double kutip karena di sini kurung tutup kurung bukanya hanya satu maka kita juga akhiri dengan satu kurung tutup nah seperti itu lalu di enter sudah benar rumusnya karena 82 itu lebih dari 75 maka untuk siswa yang bernama jul kader alkaucar ini lulus tinggal copy rumus ini ke bawah nah jadilah berarti yang lulus dua orang yang tidak lulus tiga orang oke itu untuk membuat rumus kualifikasi yang tiga kategori dan dua kategori oke selanjutnya kita akan mengisi rumus-rumus yang ada di bawah disini adalah rumus rata-rata walaupun sebetulnya sama rata-rata rumusnya disini hanya fungsinya berbeda kalau yang kepinggir ini adalah nilai rata-rata untuk siswa kalau ke bawah ini adalah nilai rata-rata untuk ulangan harian satu dua dan tiga oke caranya sama pertama tuliskan sama dengan kemudian tulis ap rage ap rage begitu kemudian kurung buka kemudian blok nilai yang mau dirata-ratakan di blok begitu setelah di blok semuanya berarti dari siswa nomor satu sampai dengan siswa nomor lima baru di tanda diberi tanda kurung tutup di enter seperti itu untuk membuat yang bawah yaitu rumus nilai tertinggi untuk membuat rumus nilai tertinggi kita menggunakan rumus max caranya sama dengan tuliskan max kurung buka blok dari siswa satu sampai lima kemudian kurung tutup baru di enter untuk membuat nilai tertinggi untuk membuat nilai terendah sama caranya sama dengan kemudian min kurung buka blok dari siswa satu sampai dengan siswa nomor lima kurung tutup enter nah seperti itu kalau misalnya semuanya mau di tengah tengah tinggal di blok semua klik center seperti ini nah untuk membuat biar sama rata ini kan tidak ada desimalnya kita kasih desimal semuanya caranya tinggal tambah dengan increase desimal nah seperti itu kita butuh 2 desimal misalnya maka ini akan menghasilkan 2 desimal semuanya untuk nilai rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendah ulangan harian 2 dan 3 kita tinggal mengopi dari ulangan harian 1 caranya sama kita sorot sudut atau pojok kanan bawah tekan mouse kiri drag ke kanan jangan dilepas begitu nah jadilah semuanya untuk jumlah saya rasa tidak perlu pakai desimal makanya akan saya hilangkan aja desimalnya cara menghilangkan desimal tinggal klik yang di sebelah kanan deskrips desimal seperti itu nah biar sama juga yang atas saya ketengahkan yang ini juga saya ketengahkan nah seperti itu rumus yang digunakan rumus-rumus dasar yang digunakan dalam pengolahan nilai oke seperti tadi yang sudah dijelaskan untuk memberikan kemudahan dalam mencari nilai yang kurang dari KKM di dalam daftar nilai yang banyak mungkin saja dalam kenyataannya nilai ini tidak sedikit seperti ini bisa ratusan bisa puluhan bahkan mungkin bisa ribuan untuk mencari angka-angka tertentu akan sulit jika tidak diberi tanda nah kita akan memberi tanda dari semua nilai yang ada di daftar nilai ini nilai yang di bawah 75 atau nilai yang di bawah KKM caranya block semuanya seperti ini semua nilai aslinya di block kemudian kita masuk ke conditional formatting seperti ini kemudian kita pilih high clicks cell rules kita pilih yang less than artinya yang di bawah klik saja begitu kemudian tuliskan disini angka angka berapa di bawah berapa yang mau diberi warna merah misalnya 75 seperti itu setelah itu baru oke nah ini kita sudah punya tanda semua nilai yang di bawah 75 atau KKM akan diberi tanda warna merah secara otomatis itu oke demikian tadi cara penggunaan rumus-rumus sederhana Excel yaitu untuk penjumlahan untuk penjumlahan untuk rata-rata kualifikasi dengan 3 kategori kualifikasi dengan 2 kategori juga rumus-rumus rata-rata bagian bawah ini adalah rumus nilai tertinggi dan nilai terendah oke demikian tutorial kali ini dari kami semoga bermanfaat jangan lupa untuk memberikan komentar like dan subscribe terima kasih